Halo guys di video kali ini kita akan share Bagaimana cara mengamankan wireless dari mikrotik Nah terutama buat teman-teman yang bermain di link point-to-point ya diwiling wireless menggunakan mikrotik nah video ini sangat cocok buat teman-teman Oke kita langsung pertama kita bisa sekalian praktek ya langsung buka aja sekalian praktek Oke disini saya gedein dulu ya Oke nah di bagian wireless bagian wireless itu kita bisa tambahkan namanya security ya di bagian wireless ini ada security profile disini kan default artinya belum ada passwordnya itu bisa teman-teman tambahkan password di bagian interface di bagian wireless di bagian wireless pilih security profile lalu tambahkan aja di sini passwordnya misalnya key lalu sini pilih dynamic key diisi aja aja WPA2 gini lalu bikin passwordnya apa gitu lalu nanti setelah teman-teman bikin misalnya 123123 asalnya misalnya Jakarta 12 Jakarta 12 nah oke lalu setelah itu teman-teman balik lagi ke interface wireless wirelessnya double klik lagi nah disini diskusi profile tinggal diarahkan ke key jadi otomatis nanti akan dimintai password kalau nanti di kliennya itu tidak pakai password maka dia tidak bisa terhubung oke yang pertama yang kedua teman-teman itu bisa melakukan hide SSID nah untuk SSID gampang cara tapi harus dikonekkan dulu ya karena kalau belum konek nanti otomatis nanti nggak bisa di-scan kan SSID nya jadi SSID yang ini nanti nggak bisa di-scan nah supaya bisa di-scan pastikan udah konek dulu baru teman-teman hide SSID nya caranya Klik Advance mode disini di bagian bawah ini ada konek-konek selainnya kue kecelin yes saya zoom out dulu nah di sini oke oke di sini ada station Brix duvet Hai di sini di klien nya ya nanti di klien nya kita coba connect ke apения ya oke nah Hai kena disini di apinya tadi nya oke nah di apinya ini ada centang hide SSID ini nah ini teman-teman centang otomatis nanti SSID dari PTP ap ini tidak bisa di-scan jadi orang orang lain itu tidur pas dia melakukan scanning dia tidak akan dapat SSID nya oke setelah itu tetap yang terakhir ya yang terakhir itu teman-teman double-click di bagian wireless ini ganti modenya ini ke stasiun WDS seperti ini tapi ini bisanya di level ini ya level level 4 jadi kalau ini kita terlihat lisensinya lisensinya kan level tiga Nah kalau teman-teman pakai mikrotik level tiga itu enggak bisa tapi kalau pakai level 4 itu bisa caranya di pemancarnya di set-ap bricks lalu disini eh di disini di klub di kliennya itu di set stasiun WDS stasiun WDS seperti ini nah jadi kalau WDS nya itu WDS yang yang ini MAC addressnya ini enggak di-add di pemancar itu dia tidak akan bisa terhubung juga kalaupun dia terhubung dia tidak bisa internetan jadi itu sangat aman ya tapi it's hard kekurangannya teman-teman harus menggunakan mikrotik yang versi level lisensinya level 4 Hai nah teman-teman set disini eh pebriks di di pemancarnya pebriks di kliennya itu di set stasiun WDS Hai otomatis dia nanti minta ini WDS ini kan make addressnya kita harus tambahkan di sini di inter sini at WDS seperti ini Hai nah kita harus bikin seperti ini Hai senyum klien Hai nah klien satu gitu Nah kalau dia nggak diet seperti itu maka dia nggak enggak usah browsing itu bisa teman-teman terapkan tiga strategi itu nanti buat teman-teman yang lain kalau ada strategi lain cara lain bisa tulis kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys hai 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 hai